Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa ya teman-teman, aku akan bercerita mengenai hantu Nusantara Kali ini, hantu apa lagi hayo? Yap, kali ini aku akan bercerita mengenai hantu cantik asal kota Surabaya Hantu yang dimaksud adalah hantu suster gepeng Tapi, seperti biasa ya teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman Sekalian bunyikan loncengnya, biar gak ketinggalan cerita-cerita seru yang bakal aku upload hampir setiap hari Terima kasih Oke, langsung saja kita ke cerita yang akan kita bahas kali ini Bagi kalian yang berdomisili di Surabaya, pasti sudah tidak asing lagi nih dengan hantu yang satu ini Kisah hantu suster gepeng ini memang berawal dari rumah sakit besar di Surabaya Ya, rumah sakit yang dimaksud adalah rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo Atau yang lebih familiar disebut sebagai rumah sakit karang menjangan bagi warga Surabaya dan sekitarnya Rumah sakit yang dibangun sejak tahun 1938 ini terletak di jalan karang menjangan Dan menyimpan banyak misteri tentunya Karena rumah sakit ini tergolong sebagai rumah sakit yang sudah tua Salah satu cerita yang paling terkenal adalah cerita mengenai suster gepeng Di luar cerita-cerita hantu-hantu seram lainnya tentunya Kabarnya, hantu suster gepeng merupakan hantu yang kerap muncul di rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo ini loh teman-teman Menurut legenda yang beradal di masyarakat Surabaya sendiri Hantu suster gepeng ini merupakan hantu dari suster cantik yang mati karena terjepit lift Sosok hantu yang menyeramkan ini pun digambarkan sebagai seorang gadis cantik berpakaian suster Tapi sesuai namanya Karena ini adalah suster gepeng Wajah cantiknya pun dapat berubah menjadi menyeramkan dengan wajah gepeng yang penuh darah Kisah pilu asal-usul hantu suster gepeng ini bermula ketika seorang suster cantik bernama Maria Sedang berjaga malam di rumah sakit yang terbesar di Surabaya tersebut Seperti biasa, suster cantik ini berjaga dengan penuh semangat dan senyuman yang manis tentunya Namun, kejadian yang tak diinginkan pun datang Ketika itu suster Maria hendak mendatangi kamar pasien untuk mengecek keadaan pasiennya Setelah suster Maria keluar dari lift dan berjalan menyusuri lorong rumah sakit Tiba-tiba, saat suster Maria berada di lorong rumah sakit tersebut Datanglah, dua orang penjahat yang tak dikenal Mereka menodong suster Maria untuk merampas barang-barang berharga milik suster cantik ini Tak sampai di situ, dua orang penjahat tersebut juga berniat untuk memperkosa sang suster cantik ini Dengan sekuat tenaga, suster cantik ini pun berontak Akhirnya, suster Maria berhasil melarikan diri dari cengkeraman dua penjahat tersebut Suster cantik itu pun bergegas kabur menuju lobi Tak tinggal diam, dua penjahat tersebut pun juga terus mengejar suster cantik itu Karena kamar pasien yang akan didatangi tadi berada di lantai atas Suster Maria pun tanpa pikir panjang masuk lagi ke dalam lift Tapi sayang, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih Lift yang dinaik di suster Maria tadi adalah lift yang rusak Suster Maria pun meninggal terjepit di dalam lift tersebut Sejak saat itu, muncullah hantu suster gepeng di rumah sakit dokter Sutomo ini Hantu suster gepeng tersebut dipercaya merupakan hantu dari suster Maria yang telah meninggal terjepit oleh lift Hingga saat ini, masih sering terdengar kabar Kalau ada pasien yang didatangi suster Maria ini wajahnya gepeng dan menyeramkan tentunya Ih, mengerikan sekali ya teman-teman Menurut cerita dari beberapa pengunjung rumah sakit Yang hendak menjaga kerabatnya yang sakit di rumah sakit tersebut pun Mengaku, pernah melihat sosok hantu menyeramkan ini Saat itu, sang pengunjung berjalan di lorong, hendak menuju kamar rawat kerabatnya Saat berada di dekat lift, dia pun kaget bukan kepalang Lantaran, dia melihat penampakan sosok suster dengan wajah gepeng dan mengerikan di dekat lift Tanpa pikir panjang, dia pun lari ketakutan Ada juga cerita dari salah satu pasien di rumah sakit tersebut Ketika itu, seorang pasien sedang berada sendirian di kamar rawatnya Jam 3 dini hari, pasien itu pun terbangun karena mendengar suara langkah seseorang Yang datang dari arah lift Karena ketakutan, dia pun menutupi wajahnya dengan selimut Setelah langkah tersebut menghilang, pasien itu membuka kembali selimut di wajahnya Setengah kaget, dia melihat sosok suster cantik berdiri di samping tempat tidurnya Dia pun tak menaruh curiga sedikit pun Lantaran, suster tersebut berlaku layaknya suster pada umumnya Keesokan harinya, jam 6 pagi Saat ada suster jaga yang akan memeriksanya Dia bercerita bahwa sudah ada suster yang merawatnya jam 3 dini hari tadi Tanpa bertanya, sang suster yang baru datang itu pun langsung menjawab Oh, suster Maria Usut punya usut, ternyata itu adalah penampakan lain dari hantu suster gepeng Maria Dan setelah kejadian itu Cerita demi cerita pun bermunculan di rumah sakit Dr. Sutomo tersebut Kalau begini, kalian masih berani datang ke rumah sakit itu sendirian? Hehehe, bercanda teman-teman Benar atau tidaknya cerita tersebut, kita sendiri juga tidak tahu pastinya Just for fun aja ya Dan semoga saja kita selalu dijauhkan dari setan dan hantu yang ingin mengganggu kita ya teman-teman Oh iya, cerita suster gepengnya sampai disini dulu ya teman-teman Terus dukung channel Dinarastory ya teman-teman Dengan cara subscribe, share, dan komen apa saja yang kalian inginkan untuk channel ini ke depannya Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton